Intro Halo guys, welcome back to my channel dan hari ini aku akan memberikan kalian sedikit tutorial tentang Infinite Flight yaitu untuk video kali ini aku akan membahas tentang Flight Control So, Flight Control adalah bagian-bagian dari pesawat yang digunakan oleh pilot untuk mengendalikan pesawatnya dan beberapa bagian tersebut bisa kalian lihat di gambar seperti berikut nah ini adalah beberapa bagian dari Flight Control seperti radar, elevator, aileron, dan flaps juga spoiler itu termasuk Flight Control dalam pesawat yang digunakan pilot untuk mengendalikan pesawatnya oke langsung aja kita masuk ke Infinite Flightnya dan untuk bagian yang pertama aku akan menjelaskan tentang elevator yang ada di bagian belakang pesawat di ekornya disini dan bagian ini berguna untuk mengatur pitch dari suatu pesawat yang dimaksud seperti naik turunnya pesawat hidung pesawat bisa naik atau turun seperti pada take off atau landing itu diatur dari elevator tersebut dan ini adalah contoh pergerakan dari elevator yang mempengaruhi pesawat untuk naik turunnya oke selanjutnya yang kedua adalah radar radar ini berlokasi masih sama di bagian ekor pesawat namun kalau elevator secara horizontal sekarang secara vertikal yang ke arah atas itu nah itu namanya radar nah radar ini mengatur pergerakan secara yaw atau seperti pada gambar ini nah ini adalah pergerakan secara yaw kemudian di Infinite Flight kita bisa gerakin radar dengan menggunakan tombol yang di kanan bawah ini dan ini tinggal digeser aja ke kanan atau ke kiri seperti ini nah jadi ini biasanya digunakan untuk pergerakan di darat tapi bisa juga bergerak di udara cuma kebanyakan di darat karena ini tersambung juga dengan yang ini nose wheel steering atau roda depannya jadi kalau kita belok-belokin kayak tadi geser-geser roda bagian depan pun ikut berbelok seperti ini jadi kalau di ground kita taxi kemudian kita mau berbelok bisa menggunakan bagian radar kemudian yang terakhir tombol radar ini bisa dipakai untuk brake atau ngerem gitu untuk mengurangi speed di darat hanya di darat aja ya kemudian yang ketiga adalah aileron yang berada di bagian sayap pesawat kedua sisi bagian sayap di bagian kanan dan kiri nah ini aileron ini berguna untuk mengatur pergerakan secara roll atau seperti pada gambar ini nah pergerakan roll ini biasanya digunakan untuk berbelok di udara seperti biasa yang kalian sering lihat lah ya pesawat kalau belok di udara seperti menyamping gitu sebelah sayap turun dan sebelah sayap naik itu diakibatkan oleh aileron dan inilah pergerakan aileronnya ya di sayap seperti ini sebelah kanan naik sebelah kiri turun sebelah kiri naik sebelah kanan turun seperti itu oke untuk primary flight control atau yang berwarna merah pada gambar seperti aileron, elevator, dan rudder sudah kita bahas tadi ya selanjutnya kita akan membahas secondary flight control yang berwarna biru yaitu flaps, speed brake, atau air brake spoiler itu dan kemudian yang ada juga yang tidak ada di gambar yaitu trim oke untuk di infinite flight untuk secondary flight control bisa kalian temukan tombolnya di sebelah kiri sini flaps, trim, dan spoiler sudah ada semua ya di sebelah kiri dan sekarang kita akan membahas flaps untuk flaps secara pakainya kalian tinggal pencet di sini dan kalian tinggal geser ke bawah seperti ini oke nah dan sayapnya langsung ada penurunan ya ada pergerakan seperti itu dan kegunaan utama dari flaps ini adalah untuk menambah gaya angkat sebenarnya ya jadi flaps ini kalau dibuka semakin lebar atau makin besar kayak ke bawah gitu nah itu akan menambah gaya angkat semakin besar gitu tapi selain dampaknya gaya angkat flaps ini juga berdampak kepada speed kita jadi gaya drag bertambah gitu jadi kalau drag bertambah jadi kita speednya tidak bisa tinggi-tinggi jadi mentok gitu jadi speednya akan sulit untuk bertambah gitu jadi semakin lebar flaps dia bisa menambah gaya angkat tapi juga bisa mengurangi speednya jadi biasanya kalau mau take off jadi dibuka flaps hanya sedikit 5 atau 10 derajat karena kan kalau mau take off butuh kecepatan sedangkan kalau mau landing kita akan landing dengan kecepatan serendah-rendahnya oleh karena itu maka flaps dikasih selebar-lebarnya begitu supaya pesawat bisa bertahan tetap terbang namun dengan kecepatannya rendah oke selanjutnya adalah spoiler yang bagian disini nah ini biasanya kalian sering lihat kalau naik pesawat kalau mau mendarat ya biasanya apalagi pas baru mendarat nah itu biasanya ngangkat seperti ini nah jadi spoiler itu tombolnya kalau di infinite flight ada di bagian sini dan disini ada dua pilihan yaitu flight dan arm nah jadi kalau arm dia full ngangkat seperti ini seperti di video dan kalau flight dia hanya ngangkat sedikit seperti ini nah jadi perbedaannya adalah kalau yang flight ini biasa dipakai untuk di udara jadi kalau kalian tiba-tiba lagi kecepatan gitu pengen ngurangin speed nah kalian bisa pakai spoiler ini ke bagian flight namun kalau spoiler arm dia hanya dipakai di darat aja jadi kalau kalian mau mendarat mau landing kalian wajib spoiler ke arm seperti itu nah kalau kalian nyalain spoiler arm di udara nanti yang terjadi adalah spoilernya tidak ada pergerakan apapun gitu jadi kalau kalian sebelum landing kalian harus nyalain spoiler ini ke arm nanti jadi pas kalian touch down otomatis spoiler ini langsung ke full gitu bagian ke apa ya otomatis full kebuka begitu oke sekarang yang terakhir adalah trim jadi trim ini ada di bagian elevator ada juga di rudder tapi juga ada di aileron tapi di infinite flight cuma ada di elevator aja jadi kalau kalian sebenarnya juga disitu kayak ada bagian kecil gitu kotak kecil tapi kalau di infinite flight kalau kita gerakin trim semua elevatornya bergerak ini ya jadi semua elevatornya yang gerak gitu bukan bagian kecil itu aja nah ini seperti ini jadi kalau kita tambahin trimnya kita akan lihat bisa dilihat elevatornya bergerak ke atas dan kalau kita kurangin trimnya elevatornya gerak ke bawah bisa kelihatan kan ya di elevatornya nah jadi kayak gitu jadi fungsi utamanya adalah membantu pilot untuk jadi lebih simple begitu jadi kalian tanpa menggerakkan yoke pun elevatornya bisa kalian atur gitu oke sekarang kita langsung ke infinite flightnya dan ini pakai pesawat A330 biasanya aku pakai trim disini ini kita calibrate dulu nah udah di calibrate jadi yoke nya nanti udah di center seharusnya pas kita matiin autopilot ya kan nah ini pesawatnya biasa kalau approach agak naik kelihatan ya agak sedikit naik gitu flare agak sedikit ngeflare nah jadi pas kita matiin autopilot kayak gini oke kita matiin sekarang nah ini langsung jatuh ke bawah nah itu karena ya ada naik seharusnya agak naik kita megang yoke nya gitu nah karena kita calibrate kan di center jadi dia agak turun gitu nah ini kalau udah gini udah telat sih sebenernya nah aku jadi pasang trim karena kalau gak pasang trim ini tanganku mesti kayak ngangkat terus gitu jadi kurang enak kalau kita pasang trim jadi kita bisa turunin yoke nya tapi si elevatornya tetap naik gitu itu mempermudah banget sih menurutku gitu biasanya aku pakenya dan ini sangat membantu untuk kita jadi lebih nyaman buat approach buat lebih stabil lagi gitu oke untuk kali ini kita akan coba pake trim kita set trim di 15 dan kita calibrate oke posisinya jadi udah sama ya yoke nya mungkin kita tambah trim nya dikit lagi oke 20 oke dan autopilot kita matiin nah mendingan kan daripada yang tadi gitu jadi itulah kegunaannya menurutku jadi ini tinggal kalian atur lagi tinggal kalian bawa manualnya dan kalau kalian set trim kalian harus tadi kayak aku ya satu persatu gitu jangan langsung karena nanti takutnya pesawatnya malah jadi kayak langsung naik ke atas tiba-tiba gitu oke sekian untuk tutor yang aku kasih dulu untuk hari ini untuk di video kali ini tentang flight control semoga videonya bisa dimengerti dan bermanfaat jika ada salah-salah kata atau salah-salah ini ya yang tutorial yang aku kasih bisa kalian komen dan mohon maaf juga ya oke terima kasih untuk semua yang udah nonton semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua terima kasih dan bye-bye sampai jumpa